Hai situ Bondo termasuk salah satu kawasan yang menyimpan segudang keindahan alam sehingga kalian wajib memasukkannya dalam daftar kunjungan berikutnya lokasinya yang berada di daerah pesisir tidak mengherankan jika situ Bondo memiliki gugusan pantai cantik yang sayang kalau dilewatkan selain wisata bahari kalian bisa mengunjungi objek wisata lain seperti bangunan bersejarah yang tidak kalah menarik berikut ini rekomendasi 12 tempat wisata yang ada di Kabupaten situ Bondo utama Raya Beach merupakan wisata pantai yang akhir-akhir ini viral di berbagai media sosial pasalnya kalian tidak hanya bisa menikmati pantai yang indah saja melainkan bisa juga berwisata kuliner atau nongkrong di kafe yang berkonsep instagramable kalian bisa menikmati panorama pantai sambil menikmati menu yang dijual di kafe tersebut dengan begitu menjadikan suasana karena liburan kalian semakin seru jadi jangan sampai terlewatkan Hai masih berada di kawasan Taman nasional baluran terdapat wisata menarik yang patut kalian kunjungi saat berada di situ Bondo menyuguhkan suasana savana yang sangat luas savana Bekol adalah salah satu rekomendasi wisata paling populer di situ Bondo seperti layaknya berada di luar negeri tumbuhan di savana ini didominasi oleh hamparan rumput dan pepohonan lokasi savana Bekol ini berada di sumberwaru kecamatan Banyu Putih Kabupaten situ Bondo Hai sesuai dengan namanya pantai ini menawarkan hamparan pasir putih yang membentang membentuk lengkungan indah pantai pasir putih memiliki latar belakang hutan hijau yang masih asri tak heran jika berkunjung ke tempat ini suasananya tidak terlalu panas berkat kejernihan air lautnya kalian bisa menyaksikan langsung keindahan bawah lautnya yang masih terjaga bagi wisatawan yang tertarik melihatnya lebih dekat tidak ada salahnya untuk menyewa perahu layar Hai waduk bajul mati termasuk destinasi wisata yang cukup populer di kalangan para wisatawan ketika memasuki kawasan wisatanya kalian akan dibuat takjub tiada henti berkat keindahan alamnya bahkan keindahannya bak miniatur Raja Ampat karena hamparan lautnya dihiasi dengan gundukan perbukitan yang tersebar di beberapa titik meski keindahannya masih terpaut jauh dengan Raja Ampat namun tidak ada salahnya menjadikan waduk bajul mati sebagai tujuan untuk berwisata hai 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 Kampung Kerapu merupakan tempat wisata yang memiliki nilai edukatif pasalnya wisatawan yang berkunjung bisa melihat secara langsung budidaya ikan Kerapu tidak hanya sebatas itu saja di Kampung Kerapu terdapat sebuah jembatan yang menjorok ke laut membentuk melingkar sehingga mampu menjadi spot selfie bagi pengunjung yang datang jadi buat kalian yang hobi selfie tempat ini bisa menjadi solusi Hai di Kabupaten situbondo kini mulai bermunculan destinasi wisata baru satu di antaranya Kampung Kerbau yang terletak di desa Tanjung Pecinan kecamatan mangaran Kabupaten situbondo di sana selain terhampar wahana tanaman rumput hijau nanluas juga terdapat puluhan kerbau menikmati aneka rumput yang tumbuh memiliki nuansa yang instagramabel kini wisata ini menjadi incaran warga untuk swafoto dan memamerkannya di media sosial Pantai Bama adalah satu dari sekian banyak wisata bahari dengan sajian pemandangan indah yang memanjakan mata wisata yang satu ini kerap dipadati oleh wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan pasir putih menjadi hidangan utama dari Pantai Bama yang berbalut dengan air laut kebiruan dan ombak yang tidak terlalu besar sehingga para pengunjung dapat bermain bersantai dan berkeliling seluruh area Pantai Bama sampai benar-benar puas Pantai Bilik merupakan salah satu wisata situbondo yang terletak di dekat perairan Selat Madura yang dihubungkan secuil daratan Pulau Jawa sehingga membentuk cekungan secuil daratan inilah yang menyebabkan Pantai Bilik tidak memiliki ombak Pantai ini semakin indah dengan panorama hitam bakau dan Gunung Baluran yang mempesona jadi jika sedang berada di situbondo sangat disayangkan kalau tidak mengunjunginya Bukit Cip atau Cotton Innovation Park merupakan tempat wisata sekaligus tempat edukasi memiliki area luas dan letaknya di perbukitan menjadikan tempat ini memiliki hawa yang sejuk dan panorama alam yang indah selain menikmati panorama alam di sini juga tersedia berbagai kegiatan alam seru dan menarik di antaranya terdapat kolam renang berkeliling naik kuda dan naik motor atv serta area bermain anak-anak dan lain sebagainya Hai Pantai Bletok merupakan salah satu objek wisata bahari yang berada di Kabupaten dan situ Bondo Jawa Timur lokasinya berada di pesisir utara dan memiliki daya tarik serta keindahan tersendiri Pantai Bletok memiliki area pantai yang tidak begitu luas meskipun kecil pantai ini dilengkapi dengan beragam kegiatan seru dan fasilitas memadai pemandangan di pantai ini sangat sangat indah disini wisatawan akan disuguhi hamparan laut lepas dengan air laut berwarna biru Hai Plaza Rengganis merupakan tempat wisata yang menawarkan keindahan alam terletak di ketinggian dan menjadikan tempat wisata ini memiliki udara yang sangat sejuk sehingga sangat cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama pasangan selain itu terdapat juga berbagai pilihan spot foto yang bisa kalian manfaatkan untuk pamer di media sosial Kampung Blekok adalah objek wisata terbaik yang wajib dikunjungi bagi mereka yang membutuhkan suasana nyaman dan menenangkan ketika sedang berada di sini kalian akan disuguhkan dengan hamparan lautan lepas yang bersatu dengan kesegaran dedaunan hijau yang berasal dari hutan mangrove hutan mangrove tidak hanya memberikan kesan sejuk atau mencegah terjadinya abrasi namun juga dijadikan sebagai habitat asli dari beragam jenis burung air termasuk burung Blekok itulah 12 tempat wisata yang ada di Kabupaten situbondo yang bisa kami rekomendasikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami sekian dan terima kasih babai hai hai hai